Merespons kasus gagal ginjal akut yang ditemukan pada lebih dari 200 anak di 20 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyetop peredaran 5 obat sirup. Apakah betul ada lemahnya pengawasan peredaran obat, buruknya quality control, sehingga ada peredaran senyawa berbahaya yang luput terdeteksi? Bergabung dengan kami malam hari ini. Hermawan Saputra, selamat malam. Pak Hermawan. Selamat malam. Baik Pak Hermawan, saya akan minta tanggapan Anda terlebih dahulu. Mungkin tadi Anda juga sudah sedikit banyak mendengarkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia. Apa yang Anda lihat tadi menanggapi pernyataan dari BPOM bahwa sebenarnya sejauh ini BPOM sangat yakin sudah melakukan pengawasan yang tepat, pengujian yang tepat, sebelum bahkan sesudah obat-obat ini beredar di pasaran? Pak Hermawan. Ya, kalau ada pengakuan demikian tentu kita harus membandingkannya dengan evidensi lapangan. Rupanya banyak juga testimoni dari orang-orang tua yang sudah kehilangan anaknya karena acute kidney injury ini yang memang mereka juga bercerita tentang riwayat bagaimana penggunaan obat-obatan juga yang disinyalir mengandung substan yang berbahaya. Tentu kita bandingkan juga dengan evidensi yang terjadi di luar negeri terutama di belahan Afrika ya dan negara Gambia yang juga hampir sama. Negara-negara di dunia juga sedang mengalami beberapa hal yang menyangkut peristiwa ini berarti ada suatu produk yang beredar luas dan tentu saja bisa jadi dikonsumsi oleh anak-anak yang juga diberikan oleh orang tuanya tentu saja. Ini akan menjadi sebuah kajian menyeluruh. Nah itu sebab IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia menjadi sebuah perhatian yang luar biasa ketika ada peningkatan kasus ini secara signifikan. Paling tidak dalam suasana seperti ini ada lima poin yang harus kita lakukan. Pertama, pemerintah sudah menganjurkan untuk menghentikan sementara peredaran lima obat terdaftar terutama yang berbentuk cair dan itu tentu saja harus diikuti dengan langkah-langkah investigasi terutama langkah juga penyelamatan dari korban yang sejauh ini juga sudah ada yang dirawat tetapi sebagian juga ada yang sudah meninggal dunia bahkan fatality-nya termasuk yang cukup tinggi. Berarti ada substan yang cukup berbahaya di dalam kandungan obat ini. Tetapi apakah substan ini murni menjadi kandungan obat atau kontaminasi dari obat lain atau dari bahan tercemar lainnya yang ini yang harus segera diselidiki secara intens. Demikian. Pak Hermawan, apa yang Anda cermati? Oke, kasus atau angka kasusnya bisa sampai lebih dari 200 anak, lebih dari 100 anak bahkan meninggal dunia. Pada bulan Agustus sebenarnya kasus ini harusnya sudah mulai terbaca karena di bulan Juli sudah ada kasus-kasus yang mengindikasikan adanya temuan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia angkanya naik di bulan Agustus kemudian naik lagi sampai dengan sekarang dengan jumlah lebih dari 200 anak. Anda melihat mengapa bisa sampai angkanya sebesar ini? Mengapa tidak ada mitigasi lebih awal? Sama seperti kita mungkin melihat kita flashback ke dua setengah tahun yang lalu ketika kita berhadapan dengan COVID pada saat itu? Ada yang menjadi underlying factor tetapi ada juga yang menjadi basic factor. Underlying factor penyebab pokoknya adalah irrational consumption atau konsumsi obat yang tidak mungkin tidak rasional atau juga tidak dikonsultasikan sebelumnya oleh orang tua atau bahkan juga ada tercemarnya itu sendiri. Artinya fokus pada penggunaan obat tertentu. Nah ini kan sudah ada final conclusion untuk kejadian di Afrika memang disinyalir adanya kandungan ethylene glycolin dan juga diethylene glycol. Yang ini memang terkategori sebagai alkohol yang juga bisa menimbulkan efek keracunan apabila teroksidasi atau terhirup pada kadar tertentu bisa menyebabkan keracunan. Memang sifatnya dan juga kegunaannya selama ini sebagai pelarut dan itu sering digunakan di berbagai industri termasuk sebagian obat-obatan. Nah hanya saja beberapa obat sirup terutama ya yang bentuk cairan ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ataukah apakah dia tercemar atau tidak. Nah ini kan berarti ada ranah Bepo memang untuk melakukan kajian kembali menyeluruh mulai dari tahapan produksi, distribusi, sampai industrialisasi obat ini untuk hak patent atau merek tertentu. Maka itu memang kegugian sebenarnya di dalam pengujian obat itu level tolerance-nya itu zero sekali atau zero tolerance untuk obat sehingga level confidence research-nya itu 99,99%. Jadi tidak ada toleransi untuk zat berbahaya apabila itu digunakan dalam proses obat-obatan. Tetapi begitu ini ada kejadian, maka kajiannya itu retrospective. Mundur dari mana produksinya, seperti apa prosesnya, bagaimana tingkatan research-nya sampai kepada clinical trial hingga bisa diberikan license atau izin edar oleh Bepo. Ini pada satu bentuk tertentu. Tapi kalau ditanyakan kenapa ini bisa naik, ini juga ada perspektif dari sisi public health. Jangan lupa kita di dalam bulan-bulan ini, bahkan tiga bulan sebelum ini, sudah masuk kepada musim penghujan, peralihan cuaca, di mana juga kita, biasanya anak-anak terutama, itu memiliki sensitivitas untuk terpapar dari substan di luar tubuh, apakah virus, bakteri, protozoa, atau juga cacing atau mikroorganisme penyebab penyakit lain, yang reaksi tubuh anak itu pasti memberikan reaksi demam. Nah ini alami saja, natural. Orang dewasa pun demikian. Kalau ada substan keterpaparan virus, pasti reaksi demam. Tapi untuk kategori reaksi tertentu orang tua atau pendamping anak, kadang ada yang mencari praktis dengan demikian, dikasih saja obat pereda demam atau pereda nyeri, yang kadang penggunaan obat ini bisa irasional, kalau tidak dikonsultasikan dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan. Nah jadi, begitu terbiasa melakukan pengobatan pemerintah akan mengandung substan yang cukup berbahaya, inilah bertemu sehingga kasusnya itu meludak atau naik ya. Nah hal-hal ini tetapi tentu saja harus dikaji betul-betul oleh pemerintah melalui kolaborasi organisasi profesi dan institusi, sehingga ada reaksi-reaksi yang berkaitan juga dengan edukasi dan juga upaya perubahan perilaku secara berkesinambungan ke depan ini. Nah sehingga juga masyarakat kita tidak perlu khawatir berlebihan, tidak panik, tetapi bagi masyarakat yang sedang mengalami perawatan terkait dengan kasus ini, tentu pemerintah harus mengambil peran penyelamatan jiwa, menurunkan fatality, sekaligus mencari solusi untuk potensi kasus berikutnya. Oke, menurunkan fatality rate, tadi disampaikan oleh Pak Menkes dalam konversnya, bahwa untuk penanganan saat ini ada beberapa poin, yaitu menyetop pemberian resep obat-obat yang mengandung sejawa berbahaya tersebut, kemudian juga melarang apotek untuk menjual, kemudian juga untuk penanganannya pada saat untuk sekarang pasien-pasien yang terkena gagal ginjal akut, ini adalah mendatangkan obat yang memang pada saat ini diaku Indonesia memang belum memiliki, sehingga didatangkan dari Singapura. Ini untuk menurunkan fatality rate. Apakah memang ini sementara yang kita butuhkan, atau Anda lihat sebenarnya kita harusnya bisa melangkah lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, agar bisa menekan ini semua? Ya, ini bagian dari rescue saya pikir, gerak cepat untuk penyelamatan jiwa. Jadi, mungkin pemerintah sudah mengkaji akan ada potensi perawatan dan juga supply kasus yang begitu tinggi pada fasilitas kesehatan, sehingga perlu disiapkan semacam obat sejenis antidot atau antidotum begitu ya, untuk mengantisipasi mungkin keracunan karena substan tertentu. Tetapi kaitannya adalah penyelamatan jiwa. Untuk proses ini tidak menyelesaikan persoalan tentu saja. Persoalannya, puluhnya ada pada penggunaan obat yang disinyalir menyebabkan terjadinya akiat kidney injury ini. Nah, kalau memang itu yang disinyalir, ada obat tertentu, memang sudah tepat di-stop sementara untuk konsumsi, untuk peredaran, dan bahkan persepan obat tertentu, sehingga kita ingin mengevaluasi yang sudah terjadi. Artinya begitu ada kasus yang sudah dirawat dengan simptom yang sudah betul-betul terjadi dan juga mirip antara satu sama lain kasus, maka fokusnya di situ, sehingga ada penyelidikan apakah ini ada pencemaran atau tercemarnya substan obat atau memang dari produksi obat itu sudah ada di skala industri yang bermasalah. Tentu kalau sudah ada di skala industri, ada kaitannya dengan kasus hukum nantinya ya, karena ini akan berkaitan dengan undang-undang. Tetapi kalau ada proses tercemar, di mana titik tercemarnya, sejauh mana, apakah pada saat distribusi, atau saat seperti apa yang membuat obat tertentu tercepar. Jadi harus dilihat secara rantainya, mulai dari peredaran sampai ke pola konsumsi juga. Nah, masyarakat kita seringkali mau lakukan penyetokan obat ya, stok, apalagi ini musim pandemi, sekarang musim penghujan, kalau ada anak demam dikit-dikit dikasih dengan obat peredaran demam atau seperti parastamol sirup atau seperti apa. Nah, hal-hal ini tentu saja akan menjadi concern ya, yang harus segera ditiniti. Yang paling penting sekarang operasi profesi lah untuk menyelesaikan ini. Baik, Pak Hermawan, ini orang tua di luar sana semua sekarang sedang merasa cemas. Bagaimana kalau misalkan anak saya mengalami demam, sakit, tapi sekarang banyak atau ditemukan obat-obat, sehingga mungkin mereka jadi was-was, jadi bingung apakah harus dikasih obat atau tidak. Atau juga ada banyak sekali di sekitaran saya yang bilang, sudah terlanjur meminum obat itu, mungkin satu dua minggu yang lalu sebelum ini ada kasusnya meledak, kemudian ada temuan asam pezat, sudah terlanjur meminum obat itu, apa yang harus dilakukan? Sehingga banyak pemikiran-pemikiran resah oleh orang tua di luar sana. Apa yang harus dilakukan saat ini? Apakah memang harus ada pemeriksaan terhadap balita secara keseluruhan, tidak harus menunjukkan gejala terlebih dahulu, tapi mungkin itu sebagai deteksi dini? Atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama kita harus menyampaikan ada tiga kondisi mungkin ya. Pertama, kondisi bagi orang tua yang sudah memberikan ini pada anaknya. Jadi dari kelima kelompok obat yang sudah di-announce oleh pemerintah untuk di-stop, apakah keluarga pada anak terutama sudah pernah diberikan atau tidak? Kalau sudah pernah diberikan, maka sekarang stop dari sekarang, kemudian ikuti dan segera periksakan ke tenaga kesehatan, terutama dokter anak, apakah ada reaksi berikutnya atau tambahan yang terjadi setelah mengonsumsi obat yang sudah terkategori obat yang sudah di-stop atau yang tidak dianjurkan lagi ini? Nah, ini adalah reaksi sementara. Bagi orang tua yang sudah memiliki anaknya gejala tertentu, karena konsumsi obat ini yang mungkin efek dari substan itu, maka tentu ini harus perawatan yang cukup ekstra dan hati-hati, karena reaksi akut ini reaksi cepat ya. Artinya dalam setelah hitungan hari, maksimal hitungan 2 atau 3 minggu, itu terjadi perubahan dari gejala mulai dari gejala fisik, berkurangnya volume buang air, dan juga adanya pembengkakan diikuti demam, nyeri, dan juga rasa tidak nyaman pada anak, nah itu maka harus segera perawatan. Jadi ada dua kondisi tadi pertama, yang satu sudah mengonsumsi tetapi belum ada reaksi, tetapi ini tetap harus dikonsumsikan, yang segera adalah yang sudah ada gejala. Yang kondisi yang ketiga adalah kondisi anak orang tua yang mendapatkan anaknya bergejala demam dan rasa tidak nyaman, tetapi tidak pernah mengonsumsi obat, dan juga tidak perlu juga terlalu reaktif dan panik, karena pada prinsipnya tadi, setiap anak apabila ada keterpaparan virus akan memberikan reaksi demam. Sebenarnya dalam kondisi normal, ini sama sekali tidak berbahaya, sehingga tidak perlu panik juga harus dengan obat-obatan tertentu, harus segera dengan treatment tertentu. Tidak, tubuh kita itu secara natural bisa menghadapi, kecuali ada kelainan bawaan, ada juga penyakit lain yang menyertai, atau riwayat-riwayat tertentu konsumsi obat dan perawatan sebelumnya, yang menyebabkan orang tua harus intens untuk memeriksakan anak. Tetapi dalam keadaan normal, sesungguhnya itu hal yang wajar saja. Dengan kompres biasa, dengan juga hal-hal yang sifatnya istirahat yang cukup, makan yang baik dan gizi berimbang, itu sudah mampu memberikan respon yang sifatnya natural dan antibody anak juga siap. Menghadapi kuman atau juga bakteri dari luar, bahkan ini akan menjaga imunitas di masa datang, dengan pengalamannya terhadap virus dan substan yang berasal dari luar. Inilah kecanggihan saat kita terpapar dengan bakteri atau virus misalnya dari luar. Baik, kita harapkan kondisi anak-anak di Indonesia semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Hermawan Saputra. Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.